Aku benar-benar impress banget dengan supermarket ini, sekumplit itu dan sesegar itu semuanya segar-segar, kumplit. Wow, perjerupan banyak banget. Ini pepaya, teman-teman, segede. Alah, ini mah, segini. Lihat dong harganya, Rp. 38.000. Halo, teman-teman, apa kabar semuanya? Belanja yuk! All right, teman-teman, aku mau ajak kalian ke Tesco Extra. Teco Extra itu ya, teko, teman-teman, Tesco yang besar. Wow, teman-teman, ini ada bergunung-gunung gini, ada apa? Ini promo-promoan, teman-teman, di depan ya, biasa lah. Kalau promo itu pasti di depan, tulisannya gede-gede, lihat. Ini Lentil Crisps, lagi promo ini dari Lentil, teman-teman. Jadi, dia lebih sehat istilahnya. Tapi, wow, sebentar. Oke, teman-teman, kayaknya aku pengen ngopi dulu. Mau ikut nggak? Ini Tesco yang baru pertama kali aku ke sini. Belum pernah sebelumnya. Kata Mas Dan, lumayan besar dan kumplit. Jadi, aku suka excited. Aku kan, kalian tahu lah, aku suka kepengen ke toko yang berbeda gitu. Anyway, kebetulan ada kafe-nya, kafe Costa. Jadi, aku mau ngopi dulu. Ikut yuk. Kafe. Mau pesen apa, teman-teman, hari ini? Kopi apa nih? Cappuccino, flat white, americano, cortado, white hot chocolate, chai, latte. No, I don't like it. Cappuccino aja, teman-teman, small. Minum kopi dulu, teman-teman. Costa kopi. Enak. Yaudah, nyantai dulu, teman-teman, nyantai dulu. Hari ini aku belanja nggak buru-buru, jadi santai-santai. Nanti aku mau belanja apa sih? Ikutin terus pokoknya. Nanti aku malam mau bikin roast lamb, ya. Jadi, kambing mau di oven gitu, ala-ala Inggris. Mungkin aku nge-vlog itu juga seperti. Oke, jadi minum kopinya udah selesai. Sekarang kita langsung aja belanja. Let's go. Seperti aku bilang, ini Tesco yang berbeda. Jadi, tuh, di bawah semuanya satu lantai. Ada baju-baju dulu. Oh my God, ini lagi promo, sell, 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 teman-teman. Tapi, aku kan udah beli ya, belanja baju-baju buat Timmy. Jadi, nggak butuh biarpun promo, teman-teman. Kalau nggak butuh, kita lewat aja ya. Oke, teman-teman. Mengincar-ngincar ini dari kemarin pengen estetik ala-ala. Di tempatnya kan Mas Dan banyak tuh lemarinya dia memang ya. Aku bilangnya lemarinya dia, tapi semua orang sih makan dari situ. Tapi, kayak idenya Mas Dan, Mas Dan yang paling itu. Anyway, so, what I'm saying is I want to make it estetik. I don't know. Aku mau coba aja satu dulu, and then see what happen, teman-teman. Oke, kita coba dulu. Kelihatan bagus nggak, cocok nggak, dan lain-lain. Oke, teman-teman, ini lihat banyak promo ya. Udal-odol, suban sabun, sumpah sampo. Tapi, aku lewat. Karena, kalian tahu sendiri. Aku udah beli buat tahunan, teman-teman. Masih banyak loh. Oke, kita langsung aja menuju buah-buahan ini. Dan, aku butuh buah. Oh my God, ini murah banget. Ini 20 ribu aja, teman-teman. Plum. Dan, anak-anak suka sih si Andre terutama yang suka plum. Sama timi ya, cewali si Maxi jarang kayaknya makan plum. Tuh, lumayan. Wow, oke. Itu, sama ini juga nih. Nektarin juga lagi promo juga tuh. Jadi, 20 ribu aja. Kita beli ya. Kita beli yang promo-promo. Oke. Udah lama juga sih, gak beli buah ini yang dua. Jadi, ya, untuk ganti. Biasanya kan, biasalah beris dan anggur. Jadi, buat kalian yang bilang, ah, belanjanya itu-itu aja. Hari ini ada ganti. Buahnya ganti. Oh ya, aku juga mau beli banana alias pisang. Soalnya, udah gak ada. Tapi, gak banyak. Soalnya, kemarin itu aku beli sampai busuk. Karena, beli kebanyakan. Jadi, ini empat aja lah cukup. Mendingan kalau kurang beli lagi. Karena Mas Dan kan tiap hari juga kerja. Dan dia pasti bilang, kalau ada kekurangan gitu. Kamu mau apa? Sebelum pulang kerja itu dia pasti telpon aku. Butuh apa enggak gitu dari supermarket. Aku mau beli raspberries. Ini fresh banget dan penuh, teman-teman. Lihat. Aku mau beli dua deh. Ini dua. Soalnya, si Andre tadi nanyain. Aku bikin sarapan raspberry porridge. Tapi, gak ada raspberry fresh-nya gitu. Wow. Lihat ini. Ini perjerukan. Perjerukan banyak banget. Fresh-fresh ya. Ini aku suka deh supermarket ini. Kok kayaknya beda ya. Banyak apa. Bukan bahan. Stoknya. Stoknya penuh. Dan fresh-fresh. Lihat dong. Tuh. Wow. Ini lihat. Sawi ya. Lagi promo loh, teman-teman. Kalau beli dua, 40 ribu. 20 ribuan. Tapi aku gak butuh sayuran juga masih banyak. Aku harus habisin dulu. Jadi kita lewat. Ini papaya, teman-teman. Segede. Alah, ini mah. Segini. Lihat dong harganya. 38 ribu. Ini masa kepel, teman-teman. Lihat. Literally segede gini. Kecil banget ya. Anyway. Kalau aku mau papaya, aku biasa beli di turkish shop. Mereka gede-gede. My God, teman-teman. Ini mah bener-bener deh. Aku mau bilang, Hamasdan selalu bawa aku kesini deh. Kalau gitu. Lihat dong itu. Fresh-fresh-fresh-fresh. Lihat. Wow, teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Ini mah bikin kalap. Ih, yang belanja. Wow, lihat. Lihat, lihat, lihat. Oke. Anyway, teman-teman. Ayo kita belanja. Aku seneng aja liatin ke kalian gitu. Berapa fresh-nya. Oke. Nah, buah apa lagi? Yang aku mau beli mangga deh. Soalnya udah lama juga gak beli mangga. Jadi biar ganti-ganti ya, teman-teman. Kalian juga gak bosan kan liatnya. Kalau aku ganti. Tapi anyway, buat aku ya. Terutama sih buat aku sendiri. Nah, ini mango. Kalau dua, 38 ribu. Kalau satu berapa? Kok gak ada harganya ya? Satu. Itu ya. Oh, kalau satu itu tuh harganya, teman-teman. 19 ribu. Sama aja ya. Kirain kalau beli dua kan lebih murah gitu. Enggak juga. Ini aja deh yang dua. Soalnya kayak bagus-bagus. Apa enggak sih? Udah ini aja deh. Dua. Ini konon katanya lebih bagus, teman-teman. Kalau brokoli itu yang tender stem. Kayak gini. Gak tahu kenapa. Aku lupa deh. Ada orang yang bilang ini lebih bagus. Apalagi yang warna ungu. Kayak gini. Ah, sprouting. Nah, sprouting itu kan kayak gini ya. Maksudnya kayak sprout-sprout. Kayak toge gitu-gitu, teman-teman. Itu katanya health benefit-nya itu lebih banyak. Tapi aku tuh masih ada banyak sayuran. Jadi pengen ngabisin. Nah, kenapa aku disini ngeliatin, teman-teman. Anyway. Oke. Let's go, teman-teman. Lihat dong. Ini melon. Nih. Ini 50 ribu besar. Bagus ya. Ini 50 ribu. Ini 40 ribu. Cantaloupe. Aku suka cantaloupe yang orange dalamnya. Kalau ini putih dalamnya. Bermacam-macam melon, teman-teman. Lihat. Nih. Kalau ini promo. Dua 50 ribu, teman-teman. Ini orange lagi. Gala. Gala melon. Honeydew. Oh my God, teman-teman. Lihatlah. Bagus-bagus banget. Fresh banget. Ada jeruk bali. 40 ribu. Sorry. Teman-teman. Aku seneng banget belanja disini dong. Lihat ini. Tuh. Pak Choi. Pak Choinya seger-seger banyak. Ini kemarin ada yang komen. Aku pengen nyobain deh. Ini Cavallonero Kale. Rasanya ya strong lah. Kayak kale biasa. Tapi ini lebih sehat katanya. Yang warna-warna itu memang katanya lebih sehat ya. Anyway. Aku mau ngambil ini deh buat mas dan salad. Nah ini. Fenel. Ini harganya 25. Eh 25. Iya 25 ribu. Lumayan sih. Kadang fenel ini mahal loh. Kalau di kayak Waitrose. Di supermarket yang lain kayak gitu. Oke. Wow. Pick of the crop, teman-teman. Tuh. Ini murah kali ya. Tapi kita udah gak butuh. Aku udah deh segini aja buahnya. Nah aku juga butuh kentang. Kita ambil yang organik ya, teman-teman. Yang organik Sabaraha. 30 ribu, teman-teman. Ini kayaknya per kilo. Sekilo setengah. Kita ambil satu. Karena aku nanti mau bikin roast dinner ya. Jadi pakai potato. Stay tune. Terus aku juga mau beli bawang. Nih. Ih lihat, teman-teman. Bawang bombay. Gak nyampe 20 ribu ini. 19 ribu aja. Satu kilo. Tuh. Murah kan? Kalian jangan jeles. Kalau ini yang organik 30 ribu, teman-teman. Tuh. Tapi aku mau butuh yang merah. Kata Mas Dan beliin aku. Cuman dua biji. Ada yang organik lagi. Nah ini deh beli. Eh. Enggak. Ini gak dua biji tuh. Ini ada empat, lima. Kok ini ada cuman dua biji? Dari doang. Kok bisa ya? Harganya sama loh, teman-teman. Tuh. Hati-hati. Jangan sampai ambil yang dua biji. Tapi si gabaruruk ini, teh. Ini buruk gak sih? Enggak ya. Oke. Aku ambil yang ini deh. Berapa nih? Kalau yang ini red onion. Nih. 26 ribu. Berapa ini? Enggak sampai sekilo, teman-teman. Ya Allah ya Robi. Aku mah bener-bener impress banget ini. Aku bener-bener impress banget dengan supermarket ini. Sekumplit itu dan sesegar itu. Semuanya segar-segar. Kumplit. Wow. Aku kalau gitu, mulai sekarang aku mau ajak kalian ke sini aja Tesco yang ini ya. Kalau Mas Dan mau nganterin. Soalnya ini jauh dari rumah. Tadi berapa ya? Ada 45 menit kali. Tapi anyway, let's see. Kita rayu sih Mas Dan. Jangan lupa ada baby. Baby cucumber alias timun bayi. Tapi ini gak segar ya. Yang ini nih segar. Ini sama harganya 20 ribu. Ya tentunya sama. Namanya juga sama-sama Tesco ya man-teman ya. Sok ayah-ayah wae si teteh. Oke, satu, dua. Aku suka banget jadi. Ini tuh bener-bener buat camilan buat aku. Selain aku suka dan you know, sehat daripada nyamil gorengan. Tiga. Udah tiga aja cukup. Oke, let's go. Sayur-sayuran dilewat man-teman. Karena masih ada tomat yang gak ada tomat. Oh my god. I cannot get over it man-teman. Saking so fresh. Aduh. Aku seneng banget. Belanja disini. Lihat. Tomat mana tomat. Oke, kayaknya aku beli ini aja deh tomat yang ini. Tuh. Ini harganya 25 ribu. Kita beli satu. Ini aku beli satu deh karena seger. Lihat dong. Ini harganya 11 ribu, teman-teman. Satu ya. Paprika alias pepper. Kalau disini orang bilangnya pepper, teman-teman. Tuh. Eh, bentar. Yang paling gede, teman-teman. Kalau harganya sama, kita pilih yang terbesar. Kuning. Biasanya aku merah ya. Merah gitu. Kayaknya jarang. Ini kuning satu aja. Oke. Ini pasta atau spaghetti lagi promo dan merk ini tuh kata orang Itali bagus ya. Jadi mungkin aku beli deh, mumpung promo. Dari 40 ribu ke 26 ribu. Lumayan ya. Enggak setengah harga, tapi oke. Kita beli. Ini apa? Linggu ini. Kita beli linggu ini satu. Ada spaghetti gak? Semuanya linggu ini ya. Apa bedanya, teh? Linggu ini sama spaghetti. Alah, enggak ada bedanya. Cuman ukurannya aja. Bentuknya gitu. Kalau spaghetti kayak lidi benar-benar kecil. Kalau linggu ini agak sedikit gedean, lebaran gitu. Udah kita beli dua ini. Oke. Semua orang suka. Oke, kita lihat disini ada apa nih? Buat anak-anak. Oh my God, aku masih ada loh ini. Philadelphia. Apa? Keju lembut gitu. Jadi kita gak beli. Oh. Keju udah gak ada. Tapi aku mau istirahat dulu deh dari keju. Kebanyakan keju udah. Kadang-kadang kalau terlalu banyak makan sesuatu gitu. Kayaknya menurut aku pribadi sih. Butuh istirahat. Kayak istirahat dari keju, teman-teman. Aku mau beli susu. Oke. Organik susu, teman-teman. Ini kita sekarang beralih ke susu organik ya. Bismillah. Mudah-mudahan lebih baik, lebih sehat. Dan kita bisa terbeli ya. Budgetnya ada. Karena organik memang tentunya lebih mahal ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan bisa lebih bagus buat tubuh kita. Satu cukup apa dua ya? Soalnya anak-anak itu memang lagi suka smoothie-smoothian. Uh, itu si abangnya baru datang bawa susu. Baru. Tuh. Apa aku ambil yang baru aja ya? Kita tanya. Itu organik lagi? Sebentar. Tengah 19, wang. Ya, aku ambil itu deh. Lebih, 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 lebih lama tanggalnya. Lebih seger berarti kan baru, baru dikeluarin dari, dari, dari gudangnya. Yaudah, nanti aja kita balik lagi. Kita ambil satu lagi. Jadi kita ambil dua. Kita balikin yang ini gitu nanti ya. Oke. Kita lanjut dulu ke aisle berikutnya. Oke, kita beli kefir, kefir yogurt kayak gini. Nih, Rp90.000, satu pak begini. Ini sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 23. Good. Oke, kita beli. Kalau gitu. Satu. Ini cuma ada tiga. Yah. Ini sampai tanggal 27, lebih bagus lagi. Dua. Yaudah, kita beli semuanya, teman-teman. Tiga. Kayaknya si abangnya deh baru nurun-nurunin ya. Tadi susu sekarang mungkin ini. Yogurt. Baru aja aku puji ini supermarket terkumplit, terbanyak gitu ya. Sekarang yang aku butuhin kefir yogurt malah cuma tiga. Dan aku masih butuh. Kata Mas Dan beli lima. Tapi yaudahlah tiga aja, nggak apa-apa. Terus, lagian itu tanggalnya juga boleh ya. Agak lamaan. Teman. Yaudah, kalau gitu kita move on. Aku lagi ngeliat keju. Di kulkas aku selalu deh ada keju. Keju apa aja. Kadang feta ya. Feta cheese. Keju keseringan sih. Keju cheddar. Wow, teman-teman. Ini ada macam. Ini baru loh. Di Tesco aku kayaknya nggak ada yang brand ini. Yang kayak section ini. Nah, ini kayak halal deh kayaknya. Oh iya bener. Tuh, teman-teman halal ya. Ini perhalalan. Di tempat aku ada halal section. Tapi ini beda. Ini beda. Wow. Tuh. Aku mau beli ini ah. Berapa ini? Mana ya harganya? Kok nggak ada harganya? Nggak tahu berapa. Tapi aku mau beli. Anak-anak suka nih. Salt beef, teman-teman. Ya. Kita beli satu aja dulu. Kita coba. Kalau anak-anak suka. Kayaknya sih suka. Ini kayak Lebanese-lebanese gitu. Lebanese section. Lihat ada sosis-sosisan kayak gini. Atau chicken kayak gini tuh. Tapi aku nggak mau beli sih. Cuman itu aja. Soalnya kayak penasaran nih. Humusnya juga bagus ya. Ini humus 52 ribu. Emang agak mahalan sih dikit. Oh my God. Overgin. Terong, teman-teman. Ini dicocol gitu. Terus ini apa? Guacamole. Wow. Tahini nih. Tahini tuh enak loh. Dibikin kayak buat salad apa. Oh ini lihat. Terong. Terong puri. Wow. Nice, 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 nice. Kesananya keju. Oke. Oh. Apa ini? Keju apa ini? Triple cheese bake. Ini man-teman. Lihat. Kayaknya enak banget ya. Dimasukin oven. Terus dicocol. Tapi nggak. Sagala. Tapi aku eksitin banget. Banyak yang baru-baru gitu. Oke. Udah ini aja lah cukup. Ini nggak tau harganya juga berapa. Oke, teman-teman. Ini daging halal. Sesi daging halalnya sama sih. Kayak yang di Tesco deket aku. Yang merknya ini, teman-teman. Sezanne. Sezanne. Nah, di tempat aku sih ini. Kemarin waktu itu aku pernah lihat kan di Tesco yang satunya merk lain gitu. Yang juga bagus dan lebih komplit. Coba di sini ada lagi nggak? Daging-daging halalnya apa? Cuma itu aja. Kayaknya sih cuma itu aja. Teman-teman. Ini plant-based dan vegetarian. Lihat dong. Dalam bawahnya ayam. Tesco ini. Membuat kesalahan. Ini harusnya di sini. Eh, nggak juga. Ini semua daging-daging kok. Salah, salah, salah. Right. Sekarang aku mau beli bermacam-macam beans alias kacang ya. Kacang. Mana ya? Mix. Aku maunya mix beans. Nah, ini. Mix beans. Five beans salad. Nih. Ini Rp20.000. Kita beli. Oh, ada yang organik juga nih pasti si Mas Dan mau yang organik. Dan lagi promo. Alhamdulillah. Nih yang merk Biona ini memang bagus, teman-teman ya. Aku suka lihat di kayak di organic store kayak gitu. Biasanya merk Biona. Nih. Nggak banyak ya. Apa namanya? Offernya gitu. Promonya nggak banyak. Tapi nggak apa-apa. Every promo is good promo, teman-teman ya. Sedikit bantuan dari sana. Sedikit bantuan dari sini. Oke, aku mau ngambil dulu. Berapa sih? Aku mau ambil lima deh. Lima. Yang ini jadi nggak kalau gitu. Padahal ini juga Napolina. Merak bagus. Kalau yang kacang-kacang biasanya lagi promo, teman-teman. Tapi Mas Dan bilang, Oh, ya Allah. Saking ininya ya, tergoda dengan promonya. Jadi aku nggak lihat. Nih. Sebentar Mas Dan nelfon lagi. Bentar, bentar, bentar. Hello, babe. Oh, malah-mahla banget. Hi. How much you can see it? Yes, I'm already shopping. You know what? This Tesco is actually really good. Like, really complete and fresh. Really nice. anyway um okay i'm in a bean section um there is one organic beans yeah in a can but it's not mixed so there is butter there is cannellini so maybe i will have some mix and some not yeah oh okay organic mixed nuts organic mixed nuts okay i thought you still have nuts darling okay all right my love love you bye okay love you bye okay kata si mas dan yang organic aja biarin nggak mix juga nanti di mix jadi ini organic butter beans ini juga butter beans terus yang ini cannellini nih cannellini beans oh dia bilang maunya mix jadi mungkin aku kasih ini juga nih ini harganya nggak promos ini 22.000 kidney beans alias kacang merah Oh sorry nggak kelihatan ya ini kacang merah terus apa lagi ya yang yang organik kok chickpeas tapi chickpeas dia punya dirumah yang organik udah itu aja oke kalau gitu kita lihat ini apa black beans oke oke kita lihat kacangnya ini black bean 1 eh eh butter bean 1 cannellini butter bean juga ini kidney kidney beans 1 2 3 4 4 macam dan ini satu aja ini udah kalau gitu gitu aja kita balikin yang ini nah udah kacang-kacangan cukup wow lihat teman-teman ini minyak cahitun ya sampai begini ngendap nih extra virgin oil kayaknya bagus deh 180.000 ini teman-teman per berapa liter nih satu liter apa lebih satu liter teman-teman tapi kayaknya bagus banget ya aku nggak nggak pernah lihat di tesko yang deket aku di sini memang produknya lebih ini iya teman-teman wow that's nice ini yang Spanyol punya Spanyol Spanyol ada yang biasanya nih ini yang biasanya ini yang extra virgin biasanya ini buat salad gitu ini buat masak nggak apa-apa Wow so nice nggak ada yang lagi perumah promo Oke lewat aku masih banyak teman-teman inget nggak aku ngeborong minyak zaitun Oke kita lanjut ke aisle berikutnya Oke aku tuh pengen nyoba ini mayo seracha sauce aku aku coba deh ini satu orang aku butuh ini wrap tortilla nah ini yang dari jagung ya kayaknya lebih lebih apa namanya lebih sehat gitu kalau ini whole meal whole meal juga ini yang coklat ini kan biasanya katanya lebih bagus I don't know teman-teman kalau ini yang biasa apa aku ini ya kon dari jagung aku ini deh ambil ini delapan isinya isi enough or not maybe I need to take to kok enggak ada yang gede ya yang lebar gitu kayak gini ini lebih gede gak sih tapi yang merek ini ini tuh mahal ya El apa ini Old El Paso ya udah nggak papa aku butuh yang ini ada enam cukup lah buat anak-anak mau bikin wrap kayak wrap sandwich omg ini dia ternyata masih ada manteman ini yang merek dekoko dekeko pasta pasta jadi ada macem-macem juga nih ada pasta yang kayak gininya ini dibilangnya apa koncili rigate atau yang penek biasa kalau kita sih biasanya penek aja Nah aku mau lihat dulu harganya berapa kalau penek sama ya semua harganya tuh sama mau spaghetti apa segala macem ya udah kita ambil ini deh kalau gitu kita ambil dua juga terus aku suka yang curly kita ambil macem-macem teman biar nggak boring ya tuh tuh ini dia manteman kalau ini spaghetti kan spaghetti kayak lidi kecil-kecil gitu aku mau ngambil juga spaghetti deh spaghetti dua tuh kita ambil juga terus yang ini fusili fusili manteman fusili itu yang kayak galing-galing gini curly curly ya kita ambil juga jadi kita ambil dua-dua aja ngeborong spaghetti apa ngeborong pasta oke oke nah ini oke dua yang itu dua yang ini dua yang ini dua yang ini dua yang itu oke nah wow oke cukup oke dan ya 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 Terima kasih.